Kue donat tengahnya bolong, tercium harum bunga lavender, meski kaya jangan sombong, walau miskin jangan minder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan. Serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi, ini aku lagi nyuci-nyuciin tas, nyuci-nyuciin koper ya teman-teman. Ya buat persiapan aja gitu ya teman-teman, jadi nanti kalau misalnya udah persiapan, mau pulang kampung itu udah nggak rempong lagi gitu ya, mikirin koper yang belum dicuci, yang belum dibersihin gitu. Karena koper ini memang nggak pernah dipakai teman-teman gitu ya, jadi saking kelamaan udah nggak dipakai ini tuh berdebu, dan ini tuh kayak bener-bener nggak enak aja gitu ya dilihat. Makanya udah disini aku memutuskan untuk aku cuci-cuci ya teman-teman untuk si kopernya, biar lebih bersih aja. Koperku ini juga ukurannya nggak besar teman-teman, karena koper ini tuh dari koper aku waktu masih gadis ya, jadi dulu itu kan bajuku juga nggak terlalu banyak gitu ya, kalau pergi-pergi gitu. Nah kalau sekarang kayaknya nggak bakalan cukup deh teman-teman, cuma satu koper ini ya, makanya aku tuh ada persiapan tas yang pertama tadi aku cuci, terus koper ini, terus juga nanti tuh ada ransel juga gitu ya, ransel bekas apa sih namanya, bukan bekas sih, ransel dari pas aku beli handphone dulu, jadi ya itu ada hadiah ranselnya gitu. Jadi tuh aku mau cuci aja sekalian, siapa tau nanti tuh memang nggak muat disini gitu ya, jadi pake ransel gitu teman-teman, biar kayak semua pakaian itu muat. Kalau misalnya mau pergi-pergi itu, menurut aku yang boros itu ya bawa pakaian anak-anak gitu, karena kan pakaian anak-anak itu tuh lumayan banyak ya teman-teman, kayak anak-anak itu kan sering banget ngotorin pakaian, jadi otomatis pakaian mereka tuh harus lebih banyak gitu dibawa daripada pakaian kita gitu. Nah ini mohon maaf kameranya itu tiba-tiba silau gitu ya, karena memang cuaca itu terik banget teman-teman di pagi hari ini ya, Masya Allah pokoknya ini tuh aku semangat banget buat nyuci-nyuci ini tuh, karena memang ngeliat cuaca itu terik banget gitu ya, rasanya kayak sayang aja gitu, cuaca yang terik kayak gini tuh dianggurin teman-teman. Nah ini dia ya, ransel yang aku bilang, ini tuh hadiah dari aku beli handphone beberapa waktu lalu itu, yang aku tuh beli handphone aku yang dari hasil nge-youtube ya teman-teman, udah bukan baru lagi sih ya, udah mau setahun juga sih teman-teman. Nah ini dia, ranselnya tuh cakep banget teman-teman, dia tuh tebel banget gitu ya, jadi ini tuh aku mau cuci semuanya, dan ini tuh nanti siapa tau gitu ya, perlu gitu ya teman-teman dipake, makanya udah disini kalau udah dicuci itu udah aman. Nah disini aku lanjut buat ngejemurin ya teman-teman, untuk si ranselnya dan juga perkoper-koperannya ini, kalau misalnya pakaian itu tuh masih proses dicuci ya di belakang, jadi disini aku dahuluin jemurin koper, tas, dan ransel ini aja dulu. Oh iya teman-teman, ini tuh ya pas aku lagi jemur, ini tuh kan cuacanya tuh terik ya teman-teman, tapi ya sekitar 15 menit, apa 10 menit setelah aku ngejemur tas dan koper ini hari hujan, teman-teman bayangin dong ya, bagaimana aku itu di prank sama cuaca ya, padahal tadi tuh kalian bisa lihat sendiri betapa teriknya cuaca, tapi malah tiba-tiba itu hujan, dan hujan itu awet seharian, bayangin dong ya Allah, mana aku tuh udah semangat banget buat nyuci koper, Masya Allah banget deh ya. Nah disini aku tuh lanjut buat ngebilasin pakaian nih teman-teman, karena ini tuh posisinya masih semangat ya, karena memang cuaca itu masih kelihatan terik, tapi ya teman-teman itu bentar lagi hujan pokoknya deh ya, ya Allah ya Rabbi aku tuh mikirnya gini, ah gak apa-apa lah paling bentar lagi juga hujannya terdoh gitu kan, kayak kemarin, karena kemarin juga gitu teman-teman di pagi hari itu hujan sebentar, tapi setelah itu panasnya itu benar-benar terik, sampai sore itu teriknya kebangetan gitu ya, jadi aku mikirnya ah paling ntar juga itu tuh panas gitu, tapi ternyata teman-teman dugaanku itu salah, hari itu malah hujan sampai sore ya, jadi kayak hujannya itu bentar-bentar berhenti, habis itu hujan lagi, bentar-bentar berhenti hujan lagi gitu ya, aduh benar-benar deh ya jiwa mager dan jiwa rebahan itu merontah-rontah. Gimana teman-teman keadaan cuaca di tempat kalian, adakah yang sama nih cuacanya seperti di tempat aku, sukanya itu nge-prank, kalau ada yang sama boleh tulis di kolom komen ya teman-teman, nah disini sambil nungguin mesin cucinya, bukan mesin cucinya, pakaiannya lagi aku keringkan, lanjut disini tuh aku mau sedikit bilas-bilasin mesin cuci, bukan bilas-bilasin lap ya teman-teman, ya Allah belibat aman, aku lap ya teman-teman mesin cucinya, karena itu tuh basah gitu ya, kalau mesin cuci itu menurut aku harus dikeringkan gitu teman-teman, habis kita nyuci biar dia tuh nggak cepat karatan, nggak cepat juga rusak gitu ya, jadi harus di ini ya teman-teman, harus dikeringkan. Nah ini udah kelihatan beda ya teman-teman cuacanya, karena itu tuh udah turun hujannya itu kalian bisa lihat sendiri, kayak tas ransel, itu udah aku pindahin ke sini ya teman-teman, karena tadi nggak sempat nge-videoin, karena memang hujannya tuh dadakan turun agak deres gitu ya, jadi aku tuh kejar-kejaran banget gitu teman-teman, buat ngejarin tas sama kopernya gitu ya, terus aku pindahin deh ke teras. Karena memang cuaca ini tuh kayak bener-bener kurang meyakinkan gitu ya, aku jemurinnya di sini aja dulu, kalau misalnya memang panas nanti aku keluarin gitu ya niatnya, tapi ya akhirnya sampai sore tuh ya di sini, karena memang sampai sore tuh cuacanya tuh bener-bener hujan reda, hujan reda gitu ya teman-teman, dan udah bisa dipastikan pakaian ku nggak kering, tapi yaudahlah ya yang nggak apa-apa, yang penting udah dicuci, kering nggak kering mah, biar aja lah gitu ya, intinya mah udah dicuci gitu. Kalau cuaca itu udah seperti ini, memang bawaannya itu mager ya teman-teman, cuman kalau aku itu ya semager-magernya aku, tapi aku tuh pengen tetap gitu nyelesain kerjaan aku teman-teman, karena sebelum kerjaan aku tuh beres, aku tuh kayak ngerasa beban gitu teman-teman, apalagi aku itu kan sekarang videonya tuh semuanya update ya, kejar tayang ya teman-teman, jadi setiap hari aku tuh wajib banget bikin video itu tuh minimal 2 gitu ya, agar apa, agar aku tuh bisa selalu konsisten untuk upload 2 kali, cuman ya teman-teman mungkin ya nanti ketika aku pulang kampung, dan aku tuh habis lebaran kalau masih di kampung, dan belum sempat ngedit itu mungkin aku akan upload video-video aku yang lama gitu ya, agar video aku yang lama itu tetap bisa tayang gitu, karena video aku yang lama itu semuanya itu udah siap edit dan siap tayang, pokoknya semuanya itu sebenarnya udah siap tayang teman-teman, cuman karena memang aku tuh pengennya, diselama di bulan Ramadan itu video aku tuh bener-bener video yang update gitu ya, jadi aku tuh bener-bener kejar tayang teman-teman sekarang ini, tapi memang itulah ya teman-teman kalau misalnya ada stok video, ketika nanti tuh misalnya aku di kampung dan gak sempat ngedit video gitu segala macem, ya aku tinggal tayangin aja video-video aku yang lama buat mengisi gitu ya teman-teman, punya stok video itu bener-bener bikin mood kita itu malah tambah bagus loh menurut aku, karena kita itu gak perlu kejar-kejaran gitu ya, dengan waktu kita itu mau upload video tapi videonya belum ada itu kayak gitu tuh gak ada gitu ya, makin banyak video, makin banyak stok video, malah makin semangat gitu teman-teman kalau menurut aku, nah untuk koper tas disini aja ya teman-teman, aku jemurin karena aku tuh juga bingung mau ngejemurin dimana lagi ya, oke lanjut nih teman-teman disini tuh aku ke dapur ya teman-teman, aku tuh mau beresin dapur ya, sebenarnya dapur kumang gak terlalu kotor-kotor banget, karena kan setiap masak juga selalu aku bersihin gitu, cuman disini tetap aja ya teman-teman aku tuh lap-lap, karena kan aku udah sering bilang ya kalau dapur aku tuh tipe dapur yang mudah banget debuan gitu, jadi kayak harus bener-bener setiap hari tuh di lap-lap kayak gitu ya teman-teman, walaupun dapur gitu gak kotor, gak yang berantakan banget gitu ya, tapi memang kalau debu itu bener-bener banyak teman-teman, kayak misalnya sahur gitu ya teman-teman, itu tuh aku juga bersih-bersihin sedikit dapur gitu ya, cuman karena memang suka aku tuh kalau misalnya sahur gak masak ya, aku gak ngelap-ngelap palingan cuman apa ya nyiapin nasi doang, terus langsung makan gitu ya, kalau misalnya aku gak puas saya cuman nemenin Pak Su doang, habis itu Pak Su molor gitu ya aku lanjut kayak aktivitas gitu ya, kadang edit kalau misalnya editan gak ada ya kadang aku sambil nguter cucian, sambil aku tidur lagi gitu teman-teman, ya kayak gitulah ya teman-teman, gak ada sih kerjaan-kerjaan aku yang pasti-pasti banget, gak ada juga apa ya, yang waktu-waktu yang bener-bener kerjaan tuh harus beres semuanya di pagi hari tuh, enggak gitu ya tergantung aja, kalau misalnya aku ngerasa ngantuk gitu ya, terus editan gak ada yaudah aku molor lagi gitu teman-teman, tapi kalau misalnya editan ada gitu ya, yaudah aku lebih seneng aja ngedit gitu, karena kalau misalnya editan tuh udah beres gitu, rasanya tuh juga kan lebih flong. Oke teman-teman, disini aku lanjutin ya, buat nyusunin cucian piring aku, ke dalam lemari piring, ini tuh cucian piring aku yang aku cuci kemarin ya teman-teman, kemarin sore, baru sempet aku beresin itu sekarang gitu ya, karena ya baru sempet sekarang gitu, karena kemarin itu ya mager gitu. Apalagi kadang itu ya teman-teman, kalau misalnya di siang hari itu udah terlalu banyak aktivitas, itu malam-malam itu mau aktivitas lagi tuh, rasanya itu kayak bener-bener males, badan itu udah capek gitu ya, jadi walaupun sebenarnya malam itu ada kesempatan gitu ya teman-teman, buat ngeberesin cucian piring gitu ya, tapi aku lebih memilih untuk istirahat, karena kalau misalnya siang malam aku tuh aktivitas mulu gitu ya, bisa-bisa badanku ini drop teman-teman, karena aku kan sekarang ini semuanya tuh kejar-kejaran gitu ya, video kejar tayang gitu ya, terus anak-anak juga harus aku urus, jadi aku tuh bener-bener juga harus memperhatikan untuk jam istirahat aku. Kalau sebelumnya itu ya teman-teman, aku kan ada stock video gitu ya, jadi aku tuh nggak yang kejar-kejar tayang teman-teman, kalau misalnya hari ini aku udah ngedit, besok ya aku nggak ngedit lagi gitu teman-teman, aku istirahat gitu, tapi kalau sekarang aku tuh ngedit dan dubbing itu setiap hari ya teman-teman, jadi ya bener-bener waktu itu sebenarnya lumayan terkuras, dan bener-bener aku tuh ngerasa capek gitu, tapi memang enak teman-teman, enaknya itu kenapa? Karena nggak berasa tiba-tiba udah sore gitu ya, karena saking banyaknya kesibukan, pokoknya kalau misalnya udah kayak gini tuh, hanya kitalah yang tahu, bagaimana cara kita mengatur waktu kita ya teman-teman, agar waktu kita itu bener-bener produktif, dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke Alhamdulillah, dapur udah bersih ini ya teman-teman, cuacanya kalian bisa lihat, ini tuh Masya Allah hujan ya, bener-bener adem teman-teman, jadi ini tuh ya setelah kerjaan aku beres itu, sebenarnya aku tuh pas tidur siang anak-anak ya teman-teman, aku kan lagi nggak sholat ya, jadi pas anak-anak itu tidur siang di jam 12 ya, aku tuh juga ikutan molor teman-teman, karena memang kalau udah cuaca hujan kayak gini, memang bawaannya tuh enak banget, buat rebahan, buat tidur gitu ya, nah aku tuh bener-bener enak banget teman-teman, buat tidur siang barengan sama anak-anak gitu ya, pokoknya adem gitu rasanya teman-teman, jarang-jarang loh teman-teman menurut aku ya, di bulan ramadhan itu tuh hujan ya, kayak tahun kemarin itu kalau nggak salah ingat itu, panasnya tuh seringnya itu cetar-cetar teman-teman, tapi kalau yang kali ini tuh menurut aku malah, cuacanya tuh kayak sering hujan gitu ya, kayak lebih adem gitu ya, tapi aku berharapnya nanti di lebaran itu, jangan hujan lah ya teman-teman, karena seringnya itu lebaran itu, seringannya itu hujan gitu ya, kalau udah hujan, jadi kan susah ya mau kemana-mana ya teman-teman, kalau misalnya pas aku di kampung, kalau hujan melulu ya aku nggak bisa pergi jalan gitu ya, karena kan nggak punya mobil teman-teman, kecuali kalau punya mobil mah enak gitu ya, mau hujan mau panas pun nggak berasa, tapi kalau cuma naik kereta atau naik motor, itu harus nunggu cuaca itu nggak hujan gitu, oke Alhamdulillah ini kamar juga udah bersih ya teman-teman, Alhamdulillah pokoknya ini tuh udah enak banget buat ditidurin lagi ya, pokoknya kalau misalnya ngeliat kasur kayak gini tuh, terus juga cuaca hujan di luar itu memang bawaannya tuh pengen langsung ngerbahan gitu ya, ngambil selimut meluk guling kayaknya enak gitu, oke disini aku lanjutin buat beresin di area sini, di area ruang serbaguna kayak biasa lah ya teman-teman, ini aku mau geser sedikit kasurnya ya, karena memang aku mau nyapu gitu, jadi ini tuh kasurnya nggak aku lipat ya teman-teman, karena memang cuaca tuh di luar dingin gitu ya, jadi enaknya nonton TV ya sambil duduk-duduk di kasur, cuman kasurnya nggak aku gelar besar gitu ya teman-teman, aku lipat dua aja gitu ya, nah beginilah nih teman-teman anak-anak ya, selimutnya suka dibuang sembarangan gitu ya, mana selimutnya itu susah buat dicuci, tapi ya gitu deh kadang itu pas mau dicuci mereka nangis, kalau nggak dicuci itu kadang udah kotor gitu loh teman-teman, oke setelah dalam rumah bersih, disini aku lanjutin buat nyapu ke teras juga, karena memang terasnya juga ini udah berantakan, udah kotor, karena ini tuh banyak sampah jajannya anak-anak juga ya, disini terus pasir yang bener-bener banyak banget gitu ya, lengket dan nggak enak buat diinjek ya teman-teman, pokoknya kalau rumahku tuh memang rentan sama yang namanya itu pasir ya teman-teman, karena kan halamanku itu tanahnya itu tanah berpasir ya, ya walaupun tanah berpasir aku tinggalnya itu nggak di pantai ya teman-teman, tapi di deket sungai, oke disini pokoknya aku tuh mau bersih-bersih lah ya untuk teras aku ini, biar nanti tuh pas mau ditinggal istirahat itu tuh udah tenang gitu ya, udah adem rasanya gitu hati dan perasaan ya teman-teman, karena kerjaan udah beres, rumah udah rapi gitu ya, pakaian juga udah dicuci gitu, biar kayak tidur itu bener-bener tenang gitu ya, karena aku tuh kalau misalnya mau tidur siang, ngeliat rumah tuh masih berantakan itu, malah ngerasa nggak tenang gitu, oke Alhamdulillah, udah beres untuk sapu-sapunya, udah bersih nih rumah aku teman-teman, Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku, semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan menghibur, sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye, Sampai jumpa di video selanjutnya,